Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati Ramadan 1445 Hijriah Ketahuilah bahwasannya pelatih emosional kita adalah yang dihadapan kita Apa maksudnya saat kapanpun dimanapun kita berada Di rumah, di perjalanan, di tempat kita bekerja, di kantor, di pasar, dimanapun kita berada Sesungguhnya pelatih emosional kita yang ada di hadapan kita Apa maksudnya saat di rumah istri kita Bagi istri, suami, suami, istri, anak-anak Dan melebar lagi ke tetangga dan seterusnya Kita akan berhadapan semuanya Dan boleh jadi Banyak hal ihwal Yang tidak cocok dengan apa yang kita inginkan Tidak sesuai dengan selera kita Apa yang diucapkan Yang dikatakan, diperbuat Dan hal ihwal lainnya Mereka adalah pelatih-pelatih kita Berarti mereka ikut menjadi sumbang sih yang penting Untuk melatih kesabaran kita Untuk melatih, mendidik Kita harus menyikapinya dengan arif lagi bijaksana Akan terasa di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari Bukankah kita Tidak hanya sebatas menahan lapar Haus Semata Akan tetapi juga hal ihwal Yang lainnya kita harus mampu kendalikan diri Kita harus juga mengemasnya Dengan arif bijaksana Penuh nuansa kesabaran Dan itu ada di hadapan kita Ini pula yang dimaksud Pelatih emosional kita Kesabaran kita Adalah yang di hadapan kita Baik berupa Manusia Ataupun berupa hal ihwal Yang tidak kita inginkan Yang kita lihat Saat yang kita dengar Terkait dengan Rumah yang tidak rapi Dan sebagainya Saat kita keluar rumah Di perjalanan Dan bahkan ada di masjid Dan menghadapi Nuansanya Kok seperti ini Tidak sesuai yang kita inginkan Yang di hadapan kita Yang di hadapan kita adalah Pelatih Pelatih Emosional kita Kita tetap harus Arif Bijaksana Menyikapinya Terlebih kita Sedang Menjalankan Tarbiah Training Pelatihan Di bulan Suci Ramadan Melaksanakan ibadah puasa Dan amalia Amalia Ramadan yang lainnya Begitu pun Terhadap mereka Yang membenci kita Yang tidak suka Pada kita Yang mempunyai Fikiran negatif Pada kita Yang berperasaan kabur Pada kita Jadikan Sebagai Guru Guru Kehidupan kita Oh Luar biasa Adanya Jamuan Ramadan ini Kita dilatih Diteriming Ditarbiah Agar Apa yang Kita hadapi Dimanapun Kapanpun Saat Kondisi apapun Kita sedang Berpuasa Kita latih Untuk Yang dihadapan kita Itulah Pelatih Pelatih kita Agar kita tetap Arif Menyikapinya Mereka yang Tidak suka Pada kita Sebagai Guru-guru Kehidupan kita Karenanya Di dalam Puasa ini Jikalau ada yang Ingin mengajak kita Berkelahi Ada yang Mengajak kita Untuk melakukan Hal-hal yang Kurang baik Diperintahkan Jawab Ini So in Aku sedang Berpuasa Artinya Bukan dalam Kerangka Dimensi Dari sisi Ibadah Puasanya Saja Hakikatnya Adalah Kamu Sebagai Guru Kehidupan Saya Saya Kansikapi Dengan Arif Bijaksana Tidak Dilayani Untuk Ribut Dan lain Sebagainya Tetap Dia Menyikapinya Dengan Arif Bijaksana Penuh Dengan Nuansa Kasih Sayang Penuh Dengan Nuansa Keselamatan Kedamanya Semoga Yang Terhias Terhias Dengan Kearifan Kebijaksanaan Semua Kita Sikapi Dengan Penuh Arif Bijaksana Dan Ini Sejalan Dengan Buah Dari puasa Itu Sendiri Lallakum Tattakun Agar Kamu Menjadi Insan Insan Yang Bertakwa Semoga Salah Satu Daripada Nilai Ketakwaan Adalah Pribadi Yang Penuh Kearifan Pribadi Yang Penuh Dengan Nuansa Pikiran Positif Perasaannya Pun Positif Mendebar Nilai Nilai Kasih Sayang Rahmatan Bila Alamin Menjadilah Ibadah Puasa Dan Amaliyah Ramadhan Yang Lainnya Memasuki Nantinya Allah Tadbirkan Lepas Dari Ramadhan Kembali Kepada Fitrah Kita Hidup Lebih Baik Dan Lebih Baik Lagi Mendebarkan Kasih Sayang Mendebarkan Islam Yang Rahmatan Nil Alamin Bermanfaat Untuk Diri Kita Keluarga Kita Dan Seterusnya Manfaat Untuk Sesama Khair Nas An Pauhum Linnas Sebaik-baik Manusia Yang Manfaat Untuk Sesama Menjadi Sebuah Tampilan Pribadi Yang Islam Rahmatan Lil'alamin Amin Ya Rabbal Alamin Wallahul Mu'afiq Al-Aquam Al-Tarik Wallahul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wawahmatullahi Wawahmatullahi Terima kasih telah menonton!